Saya Wahyu Argon Irawanto, Direktur Utama PDBBR Banggur Warjo, bersama karyawan dan merahkulamati menucapkan Selamat memilihkan Ibarat Puasa 1437 Wijia. Semoga Ibarat Puasa kita di kelima Allah SWT. Paguyuban Alumni Tamtama 2000 atau Alta Duri Korwil Purworejo memberikan santunan kepada anak yatim piatu yang berada di sekitar kota Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu 11 Juni 2016 lalu. Santunan diberikan bersamaan dengan pelaksanaan pertemuan rutin Paguyuban Alta Duri di Latina Cafe dan Karwos Purworejo. Selain pemberian santunan, Alta Duri juga mengajak anak-anak yatim piatu berbuka puasa bersama. Pada kesempatan yang sama juga diberikan tausiyah yang disampaikan oleh Kiai Haji Zazid Al-Ansari dari Pangen Rejo Purworejo. Menurut Koordinator Paguyuban Alta Duri Korwil Purworejo, Serda Hendi Aristiawan, Paguyuban Alma Mater Alta Duri berkomitmen untuk selalu mengutamakan kepedulian kepada sesama yang tercermin di dalam Sabta Marga dan 8 Wajib TNI. Maka di bulan Ramadan ini komitmen diwujudkan dengan pemberian bantuan kepada para anak-anak yatim piatu, agar bisa meringankan beban mereka yang sedang menuntut ilmu pendidikan di sekitar kota Purworejo. Dikatakan pula, bulan Ramadan banyak mengajarkan umatnya untuk pandai bersyukur, termasuk memiliki kelebihan untuk berbagi dengan orang lain, di mana pribadi yang bersyukur pasti akan bersikap positif dan memberikan yang terbaik dalam segala hal termasuk dalam pekerjaan. Lebih jauh diungkapkan bahwa mengerjakan amalan dengan penuh keikhlasan itu termasuk dalam prinsip hidup. Tidak ada kata percuma dan putus asa, keyakinan untuk memiliki prasangka baik kepada Allah membuat langkah kita ringan dalam situasi apapun. Kita mengundang beberapa anak yatim di sepungkaran kanan-kiri kita, untuk kita sedikit berbagi kepada mereka bahwasannya di bulan Ramadan untuk menulihkan. Sebenarnya itu bahwanya sangat luar biasa seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Kami di sini tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak ada sponsor atau tidak yang untuk membantu kita, Seperti yang kita kesempatan ini, Lapina Kapos dan Kafe, kemudian ada dari setiap fotokopi, Pak Asril, kita tidak bisa terbantukan. Memang semua itu perlu tanggap mas, kita juga injilannya, setiap bulannya ada irukan dan juga kemanopi, sebetulnya kita tabung-tabung seperti itu, pembantuan ayat ini. Ada berapa jumlah anak yatim untuk menulih hari ini? Untuk kami tadi sudah kurang lebih 15 menit. Harapannya ke depan apa? Harapan dari kami, Pak Ustadz tadi, semoga kegiatan ini mendapat dukungan dari pihak-pihak yang ingin membantu masyarakat yang ada di kita, seperti yang kita juga disumpah dalam melakukan wajib LNI dan wisata marga untuk membantu masyarakat di sekitar kita dan menjadikan anak-anak yatim kita ini menjadi menerus kita yang diberhasilkan di sekitar negara. Mungkin bisa diceritakan kalau untuk komunitas Altaduri sendiri ini apa ini? Kita Altaduri yaitu multi-corp ya ini mas, kita dari awal, dari awal itu selama pendidikan kita berpencar-pencar, kemudian ini mungkin ada salah satu yang ada di wilayah Kwonjung, kita mulai kumpul-kumpul. Mereka kembali ke desanya, kembali ke kampung, ke kumpulannya, kita kumpulkan untuk isanya mengulas kemana kita sekarang, terus ke depannya kita mau apa, seperti itu mas, untuk makan saja. Dan ini akan dilaksanakan rutin gitu mas ya? Insya Allah rutin, Insya Allah rutin. Santunan kali ini diberikan kepada sekitar 12 anak yatim piatu yang telah melaksanakan pendidikan mulai PK hingga SMP di lingkungan kota Purworejo. Insya Allah kegiatan ini akan kami gelar secara rutin selain mendapat pahala, setidaknya bisa meringankan beban materi pada anak-anak yatim piatu. Yang pertama jelas Alhamdulillah, karena ini bertepatan dengan Romagon, satu masa yang paling tepat untuk kita bersedukah, dan berkaitan dengan acara pada sore hari ini, prinsipnya Lapina membuka untuk elemen manapun, untuk kata-kata mungkin mengadakan acara di Lapina, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan sifatnya sosial, kami sangat mendukung itu, karena sebetulnya jauh sebelum kita berada di sini, kita juga sudah bergerak di Purworejo Pemuli, waktu itu kita ambil penyalurkan bantuan ketika banjir sekitar satu tahun yang lalu. Artinya selain membuka bisnis, kafe, kemudian pencucian mobil, juga ada arah kegiatan sosial gitu ya? Mungkin kalau korbisnisnya, bisnis yang pertama kami memang pencucian mobil dan kafe, tapi ada beberapa hal yang tetap kami sentuh dari sisi kemanusiaan, bahwa pada prinsipnya kita di sini hibu permasyarakat, dan jadi kita bisa berkembang tidak bisa sendirinya. Makanya dengan harapan saya, dengan bergerak di bidang sosial, ke depan Lapina bisa lebih eksis, syukur mungkin ke depan bisa tidak hanya karos, tidak hanya kafe, mungkin ada bisnis-bisnis lain yang nanti bisa menyerahkan penangga kerja. Demikian Widarto Bagelan Channel melaporkan.